Ya, usai mendengar pernyataan saksi ahli, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Muhammad Irfan Bahri. Ya, polisi juga telah meminta keterangan empat orang saksi dan satu kali keterangan dari Irfan. Sampai saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu I, pelaku begal yang kini masih dirawat di rumah sakit Polri Kramajati. Seseorang yang membela diri dalam kondisi sangat terpaksa dan mengakibatkan seseorang lainnya luka atau meninggal dunia dapat dimaafkan. Namun, hal itu dibutuhkan masukan dari ahli pidana. Jadi sampai hari ini, status dari MIP itu masih saksi. Hari ini rencananya kita akan memeriksa ahli pidana dan mudah-mudahan kalau hari ini selesai, insya Allah besok kita akan biar perkara untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan saksi ahli pidana hari ini. Ya, sementara Irfan saat ini masih berada di rumah pamannya, ia terpaksa melakukan perlawanan terhadap begal untuk membela diri karena posisi dalam keadaan terancam senjata tajam. Nah, dalam duel tersebut, satu pelaku begal berinisial AS tewas.